Ketua Umum PSI Kaesang Pangarup menanggapi rencana dirinya maju di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Saat ditemui di DPP PSI Jakarta selasa 4 Juni, Kaesang mengatakan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung MA yang diubah terkait batas usia, ia memungkinkan maju, namun masih menunggu peraturan KPU atau PKPU. PSI sendiri ada 8 kursi di DKI, jadi kalau kita lihat sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur, walaupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Sebelumnya Presiden Joko Widodo selaku ayah Kaesang mengatakan tidak setuju dengan majunya Kaesang dalam Pilkada 2024. Terkait hal tersebut, Kaesang menolak memberikan komentar. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Irfan Shahna Sution, Kantor Berita Antara, mewartakan.